Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kunjungan safari Ramadan ke Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan dalam kesempatan ini, AHY menyinggung soal dorongan sebagai cawapres dengan menyebut akan menyerahkan penuh ke Presiden yang diusung, yakni Anies Baswedan, untuk bisa menentukan siapa cawapresnya. Hal ini disampaikan oleh AHY saat mengunjungi Pondok Pesantren Pimpinan Ulama Pandeglang, Abuya Muhtadi pada Senin sore. Dalam pertemuan ini, Abuya mengatakan AHY melakukan dialog singkat dan meminta doa untuk Indonesia yang lebih baik. Saat diminta tanggapan soal dirinya yang diusung menjadi calon wakil Presiden, AHY menyerahkan kepada para partai pengusung dan calon Presiden 2024, yakni Anies Baswedan. AHY berharap kolisi perubahan ketiga parpol akan semakin solid, komunikasi yang dibangun juga semakin baik, sehingga calon Presiden Anies Baswedan bisa menentukan calon wakilnya yang tepat. Beliau mendoakan yang terbaik untuk perjuangan, beliau berharap juga yang kita bisa sukses dalam perjuangan kita. Kita tahu ini adalah sesuatu yang menjadi mengharapan masyarakat kita. Saya tadi juga sekaligus mohon doa karena kami ini sedang berintiar untuk menghadirkan perubahan dan perbaikan di negeri kita. Kita menyerahkan sebetulnya kepada bakal calon Presiden yang sama-sama kami usung, yaitu Mas Anies Baswedan, untuk menentukan calon presnya. Memenuhi kriteria-kriteria yang juga diharapkan bisa memiliki kans kemenangan terbesar. Sedangkan saya sendiri ingin terus mempersiapkan diri dengan baik dalam semua tugas yang saya lakukan hari ini, juga merupakan bagian dari pihak besar. Namun demikian, sekali lagi kita kembalikan kepada mekanisme. Meski ditolak mentah-mentah oleh Demokrat, DPP-PKS tetap ingin mengusulkan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Unus bagi alternatif calon wakil Presiden dari Anies Baswedan. Jurubicara PKS Muhammad Khalid mengatakan Sandiaga dan juga Gubernur Jatimur Kofifa Indar Parawansa bisa dikaji sebagai bakal calon pres dari Koalisi Perubahan. Sementara bakal calon pres dari internal Koalisi Perubahan ada nama Ahaya serta Ahmad Heriawan. Namun Khalid tetap menyerahkan nama calon pres ini kepada Anies Baswedan.